Pasangan Capres-Jawabres Prabowo-Gibran menang telak di TPS Kevibah Indar Parawansa di TPS 31 Kelurahan Jembur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya pada Rabu 14 Februari 2024. Para petugas KPPS menyelesaikan perhitungan suara untuk kertas suara Pilpres tepat waktu. Dengan hasil pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan suara sebanyak 144 suara. Prabowo-Gibran unggul dan menang telak mengungguli dua paslon yang lain. Sedangkan pasangan Anis Amin mendapat suara sebanyak 61 suara. Dan pasangan Ganjar Mahfud hanya mendapatkan 35 suara. Total ada 257 pemilih yang menyalurkan suara di TPS 31 ini dari total 297 orang daftar pemilih tetap. Di TPS ini ada sebanyak 13 suara yang dinyatakan tidak sah. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 pada Rabu 14 Februari 2024. Didampingi tiga putranya. Kofifah mencoblos di tempat pemungkutan suara TPS 31 Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Pantauan Kompas.com, Kofifah ditemani tiga putranya yakni Yusuf Managali, Ali Managali, dan Jalaluddin Managali, dan beberapa keluarga inti. Mereka berjalan kaki sekitar 20 meter dari rumah ke TPS yang berada di halaman SDN Margorejon 6, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Sama seperti pemilih lainnya, Kofifah juga harus antre dipanggil petugas KPPS untuk mendapat giliran mencoblos. Usai mencoblos Kofifah dan ketika anaknya kompak mengangkat jari kelingking yang sudah dicelup tinta biru sebagai tanda sudah mencoblos. Kofifah berharap semua warga Indonesia pada umumnya secara aktif menyampaikan hak pilihnya pada Pemilu kali ini. Sebagai salah satu anggota tim pemenangan Prabowo Gibran, Kofifah berharap pasangan nomor urut dua itu menang dalam satu putaran.